Apa artinya istri koma? Seorang istri harus siap-siaga Berpunyai rasa tanggung jawab kepada sang suami Dari atas sampai bawah Maka bahasa bapaknya Istri adalah istri gosak Ketika suami goyang, pasti istri yang basah Apa istri koma sebagai penertian istri? Kata Imam Ibu Ato'ilah dalam kitab Al-Hikam Jadi carilah istri koma, jangan cari karomah Pengertiannya ketika ibu-ibu jadi istri Istri koma di rumah, istri koma jadi suami, jadi istri Apapun yang terjadi, istri harus istri koma Artinya jangan mengukur kehidupan rumah tangga Dengan tetangga sebelah Susah Tetangga beli tipi, ntar kita sakit gigi Tetangga beli mobil, ntar kita yang penggigil Tetangga beli motor, kita yang gempor Tetangga beli rumah, hatinya resah Tetangga beli tanah, hatinya gelisah Tetangga beli kalung, hatinya bingung Tetangga beli gelau, hatinya melang Tetangga beli emas, dia masuk kuskesmas Maka dalam seorang istri harus istri koma Cari istri koma Maka Allah akan lahirkan sebuah karomah Setia kepada sang suami Insya Allah hidup akan berkait Zodoh Kalau kita lihat temburnya, ini tipu istri yang istri koma Diam, kalem, adem, ayem Bikin kakak Melody melempong Apa kesudah cukup rumah tangga dengan istri koma? Yang kedua, huruf istri itu yang kedua S S ini pengertiannya adalah sobar Sabar Rumah tangga itu harus dihias dengan sabar Gak sabar, bubar Betul? Sabar Jadi-jadi si istri rusak Kenapa sabar? Karena waktu itu pasti beda Pribadian itu pasti gak sabar Di satu kali butuh sebuah kesabaran Maka prinsipnya Kelebihanku Di penutup kekuranganmu Kekuranganmu Kanku pahingi dalam kelebihanku Ketika prinsip ini ada dalam kehidupan rumah tangga Maka cipta Bayi di jendati Rumahku adalah surdaku Yakin Akan ada yang terbang pilih melayang Yang ada Ada keucapan sayang Kata Telur Katakan Aminuddin Ada apa? Kalau sudah tercipta demikian Indah Setiap cipta Satu Ini hilang-hilang Ini suaranya Satu Oh bener ya Satu Lima menit manit Jadi dalam kehidupan rumah tangga Harus ada sifat sabar Siapapun orangnya Apapun status sosialnya Ketika jadi istri Sabar Ketika sabar Ini bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan rumah tangga Insyaallah Rumah tangga Tidak akan pernah buka Maka kata Allah Minta tolonglah Minta tolonglah kamu semua Apapun pekerjaanmu Apapun profesimu Apapun masalahmu Minta tolonglah kepada Allah Bisabri dengan sobar Wasolah dengan solat Dua prinsip inilah Insyaallah Bisa membentuk kehidupan rumah tangga Yang tenang Sabar sudah Istiqomah sudah Apakah cukup? Belum Huruf yang ketiga istri itu Taat Ini Pengertiannya Taat Jadi seorang istri itu harus taat Taat sama sang suami Teluk Kalau dulu jalan mungkin dengan siapa Kalau dulu pergi dengan siapa Sekarang sudah ada Set Ganteng taat Pegang tangan Teluk kita Suami atau istri Negang tangan Negangnya doang Tengok Negangnya suami tangan Istri Atau istri Negang tangan Sang suami Pahalanya Allah tulis Satu kebaikan Allah angkat Satu derajat Allah angkat Satu kejelekan Apabila kita memeluk suami Memeluk istri Memeluknya doang Allah tulis Sepuluh kebaikan Allah kapus Sepuluh kejelekan Allah angkat Sepuluh derajat Wa'in Kabbalaha Dan kalau Kamu Mencium istri Mencium istri Wa'in Kabbalaha Mencium istri Allah akan tulis Dua puluh Kebaikan Allah hapus Dua puluh Kejelekan Allah angkat Dua puluh Derajat Ini yang istri Doang kan Amin Dua puluh Pakai Cium hidung Dua puluh Jidat Dua puluh Pipi tangan Dua puluh Pipi kiri Pipi dua puluh Pipi dua puluh Muka aja Waktu udah seratus Mukanya dua Udah seratus Mukanya dua Udah seratus Makanya nih Bapak-bapak Kalau pengen bikin pahala Sholat Tuhan Lagi males Rahajib Lagi males Baca Quran Lagi males Dikiran Lagi males Pengen dapat pahala Ciumin aja Itu istri Dua puluh